Untuk mengetahui informasi mengenai giat literasi di Indonesia, telah bergabung bersama kami seorang penulis novel yang juga mantan wartawan Ahmad Fuadi. Assalamualaikum, selamat siang. Apa kabar Uda? Sehat? Waalaikumsalam, selamat siang. Sehat? Sehat, Alhamdulillah. Oke, Uda. Ini kita lagi di momen Hari Literasi Internasional. Kemudian ini kalau misalnya kita tanya ke Uda nih sebagai seorang penulis dan juga tentunya pembaca juga, suka membaca buku, ini sebenarnya bagaimana sih Uda budaya di keluarga, kemudian juga lingkungan dan sekolah membentuk kecintaan dan juga minat pada menulis dan membaca buku saat masih kecil dulu? Ya, menurut saya satu cinta ya, menanamkan, suka membaca budaya literasi itu tidak ada cara lain selain memberikan contoh. Walking the talk gitu ya. Saya dulu ingat orang tua saya itu kalau ngasih oleh-oleh bukan cuma makanan, mainan gitu, tapi ngasih buku, ngasih polpen, ngasih kepas, terserah kita mau ngapain gitu ya. Lalu kakek saya punya ruangan rahasia yang semua orang boleh punya aksep ke sana, kecuali orang-orang diizinkan. Nah, ternyata ruangan rahasia itu perusahaan. Dan kita masuk ke sana itu kayaknya kesempatan, Pak Karun. Mungkin itu ya, yang membuat saya mencintai membaca dengan perusahaan. Karena ada, sekarang saya coba juga sebetulnya ke anak-anak saya. Bersama anak saya di zaman yang segala macam, dia masih bisa bersentuh dengan buku. Ya, dibacain buku. Yang penting juga memperlihatkan saya itu baca. Kalau saya buka handphone terus, ya nanti saya buka handphone juga. Jadi, saya memperlihatkan teks. Bagaimana kalau Bapak-Bapak itu sudah baca? Ya, pura-pura baca dulu nggak apa-apa. Tepat soal, namanya kita berpikir, wah kita harus mengikuti. Oke, jadi memang sudah dikenalkan dari kecil, dan ini berarti peran orang tua gitu ya, dari rumah, dan lingkungan khususnya, ini berperan sangat besar. Kalau tadi udah bilang, orang tua ngasih kado-nya mungkin bukan mainan, bukan makanan, tapi buku ini mungkin bisa jadi, atau bisa kita lakukan sekarang nih udah ya. Maksudnya lebih mengenalkan dari kecil, jangan cuma mengasih mainan, tapi juga memberikan buku, dan tadi mendongeng sebelum tidur mungkin ya. Jadi bisa anak-anak ini kenal. Dengan membaca dan cinta sama buku. Kalau anak sendiri udah sekarang saat ini, bagaimana mengenalkan anak dengan, atau bagaimana menimbulkan minat membaca dan kecintaan membaca pada anak sendiri? Biasanya ada pemutidur, saya akan menyuruh dia untuk kita mulai membaca cili buku sendiri. Nanti kalau dia udah cili buku, kita bisa baca bersama, atau bisa kita mendongeng. Saya bercerita, karena dia itu ceritanya. Nah, lalu dalam kata harian, memperlihatkan aktif yang dekat ke buku. Saya membaca, saya menulis. Lama-lama dia juga pingin juga. Jadi kalau saya lagi nulis, dia pingin juga nulis jilatuh saya. Nggak tahu, saya dapat. Tapi artinya menurut saya, dia sudah boleh tanda-tanda, simbol-simbol yang saya perlihatkan. Dan dia mencoba mengikuti. Nah, menurut saya sih seperti itu ya. Tadi kan secara-cara, dia kan tanpa punya khutbah. Sepertinya khutbah, banyak nyuruh-nyuruh, anaknya juga pulsen gitu ya. Kita perlihatkan saja. Apa artinya working the job, berikan sebuah jika terbaik. Oke, jadi memang orang tua juga harus pinter nih cara ngenalinnya, ada trik-triknya gitu ya. Nah, udah ini, ngomong-ngomong soal literasi juga, Anda ini kan kuliah di Inggris dan juga Amerika Serikat. Nah, ini bagaimana kemudian pengalaman belajar di luar negeri sana, karena tingkat literasi di kedua negara tersebut kan jauh di atas Indonesia? Ya, yang saya rasa itu di Amerika dan Inggris, orang itu begitu menghargai buku dan sebesar. Jadi, waktu kuliah, profesornya bilang, kalian harus baca sekian judul, buku, sekian rata salaman, besok akan diskusi. Awal-awal saya stress juga. menghabiskan buku sebanyak ini gitu ya. Dan besoknya, kalau tahu, saya nggak sempat menghabiskan dan didiskusi, jadi nggak lancar, karena nggak bisa. Tapi lama-lama kemudian membiarkan diri, kalau bisa, mahasiswa-mahasiswa Amerika, Inggris yang kelihatan santai-santai, tapi mereka punya kemampuan untuk membaca. Jadi, menurut saya, ada habit tentang membaca. Nah, ini yang paling penting. Kita boleh punya banyak perusahaan. Tapi kalau nggak ada habit membaca, orang perusahaan banyak, tapi nggak datang orang. Lalu juga ada kemudahan perusahaan itu dibuat, bahkan punya konsersium. Perusahaan ini nggak punya bukunya. Mereka akan memesankan buku dari main, kotak, dan bukunya dikini gratis. Jadi, ada kemudahan. Nah, Mas Rizky kan ngomong tentang perusahaan. Ini peran penting banget, sebetulnya. Pusakawan yang saya, di Inggris, adalah seorang yang sangat membantu untuk riset pelajar atau pembacaan saja. Dia datang kepada kita setiap membantu, menyediakan apa bahan-bahan, dan ikut menggunakan. Jadi, perusahaan-pustakawan tidak cuma menyusun buku, tapi ikut memikirkan bagaimana si pembacaan menjadi tamu dia ini ada kebanyak-banyak. yang lain yang menurut saya yang penting, ya, adalah tentang pentingnya kebiasaan kita itu melakukan riset dan tidak melakukan pelajar. Tentu berbasis riset, berbasis riset, kemudian kemudian tumbul menurut saya cara berpikir yang kritis yang sudah akal mesopat, yang tidak asal mempercaya, dan kemudian turunnya jadi hukum kalau dikircaya. Gampang untuk menyebarkan berita yang jadi ada kebiasaan dan kemudian pada tindak dalam menseleksi berita, menseleksi informasi yang punya untuk dibagi. Jadi memang tadi yang belum mendapat perhatian juga adalah pustakawan di sini yang sebenarnya perannya juga cukup besar untuk menemukan minat membaca. Tapi udah, kalau misalnya di luar soal membaca, ini kan Anda juga bisa beberapa bahasa termasuk Arab, dan juga bahasa Inggris, dan juga Perancis. Nah ini setelah memahami bahasa-bahasa asing ini menurut Anda sendiri seberapa penting sih kehadiran bahasa dalam membentuk karakter sebuah bangsa? Ada ungkapan seperti Yusuf ya. Heidegger atau nggak salah. Dia bilang gini, bahasa itu rumah ada. Bahasa itu rumah buat segala yang ada di kira-kira di kesadaran kita, di imaginasi kita. Jadi apa yang keluar di mulut kita itu apa yang kita pikirkan kita lihat apa yang di dalam kehidupan kita sampai hari? Artinya, kita itu masih beresikasi layak dari kita dan bahasa juga dipengaruhi oleh lingkungan itu, oleh pemerintah, oleh order tertentu. Artinya, kalau kita belajarin sebuah bahasa yang lain, kita sudah memperoleksan budaya bahwa ada bahasa tertentu itu. Nah, kalau saya sih mengganti bahasa Indonesia kan masih lumayan muda dibanding bahasa-bahasa lain ya. Lebih baik kita memperkai wawasan kita dengan bahasa supaya kita punya banyak sekali reposisi baik dalam berpikir, melihat berita. Nah, yang juga cukup-cukup kalau mengganti bahasa, karena kadang gaya kita pun kita bisa switch perspektif dan jadi bahasa. Karena sekali lagi dia berkerja tentang bahasa tentang kata, tentang bagaimana kita ada yang menarik di bahasa Indonesia yang berkata ini ya, bahasa Indonesia ini sebuah perspektif yang berkata masyarakat pertama ya, itu tidak perspektif dalam perspektif atau bahasa Arab juga. Maksud saya sensis ya, masa depan, masa sekarang, lalu, itu bahasa Arab tidak terlalu. Nah, itu mungkin juga mempengaruhi seksual, melihat penting. Kita melihat dalam bahasa Arab tidak ada orang khusus bapak, ibu, om, tante, semuanya para pengiliran itu mungkin menceritakan bahasa Arab jadi sangat perhatiannya dengan keter dan cara melihat ini. Makanya seksir belajar bahasa lebih luas untuk memandang. iya, jadi memang bahasa ini nanti bisa membuat kita jadi lebih paham dengan budaya lain dan terbuka untuk budaya lain. Nah, udah kemudian juga ngomong-ngomong soal karya Uda, beberapa buku yang sudah terbit di Tanah Air, ini kan juga ada buku juga yang sudah diterjemahkan dan juga dirilis di beberapa negara lain dengan bahasa-bahasa asing. Dan berdasarkan pengalaman Anda sendiri, ini bagaimana melihat minat baca di Indonesia jika dibandingkan dengan negara lain zaman sekarang? Jadi gini Mas, tadi kan kita ngomong riset ya, bahwa minat baca informasi kurang. Menurut saya gini, jangan-jangan minat beli yang kurang. Artinya kemampuan ekonomi kurang, pengen baca banyak. Ini saya pengalaman personal ya, kalau saya buat ngomong tentang buku yang datang banyak. Kalau misalnya yang merasa membaca banyak. Tapi ketika saya periksa, kebagian membaca adalah membaca versi bajakan atau versi digital yang tidak resmi. Jadi keinginan membaca banyak. Mungkin akses kepada bacaannya yang kurang. Yang kedua, sebetulnya minat menulis. Jadi setelah membaca kan kita membaca menerima lalu kita mencipa. Nah, minat menulis itu juga lumayan bagus. Makanya dalam masa pandemi saya bikin kelas menulis online. Yang itu lumayan banyak. Nah, menarik ya. Jadi pandemi ini mungkin menjadi tantangan buat kita membuka peluang. Peluang untuk kemudian borderless ya, kita belajar kemana saja, di mana saja, siapa saja bisa. Ini kelas menulisnya nanti malam ini pesertanya dari Amerika, dari Eropa, di Afrika, dari Indonesia, orang-orang Indonesia dari sana. Nah, ini peluang sebetulnya di masa pandemi untuk memperdalam literasi kita. Oke, jadi memang ini bukan cuma mencintai, tapi juga sudah mulai menularkan, kemudian juga berkontribusi untuk masyarakat Indonesia dan juga dunia soal literasi. Baik, untuk itu udah, Ahmad Fuadi, terima kasih sekali atas waktunya untuk CNN Indonesia. Selamat kembali beraktifitas dan sehat selalu. terima kasih. Terima kasih. selamat menikmati. selamat menikmati.